You don't wanna be lonely You don't wanna be lonely Yo yo guys, semuanya lagi bersama gue Simaster Dan kali ini guys gue bersama Syaita Masyensi Akan men-shop case add-on lagi guys ya Kali ini adalah add-on Black Clover Di add-on ini kalian bisa mendapatkan kuatan yang super keren dan dasyat Dan itu semua bisa kalian dapatkan dari sebuah buku Dan seperti apa bukunya? Langsung kita simak video kali ini guys Dan oke, Sensei Kamu tau Sensei ini add-on apa Sensei? Sensei gak tau ya guys ya Ini adalah add-on Black Clover Dan disini juga ada siapa ini yang terbang-terbang ya guys ya Ini diangkat dari sebuah anime juga ya guys ya Tapi saya belum nonton animenya Jadi belum tau ya guys ya Belum paham juga dari karakter-karakternya Kekuatan-kuatannya saya masih belum tau Baik kalian yang sudah nonton anime Black Clover Kalian bisa komentar di bawah ya guys ya Dan ini adalah kekuatannya siapa guys? Widih Ini kekuatannya keren banget guys ya Seperti kekuatan Cubic Dan Sensei sekarang juga melakukan sebuah perubahan Seperti mata saringan ini guys ya Namun ini bukan saringan ya guys ya Karena ini adalah add-on Black Clover Dan disini juga ada baju-bajunya juga Widih Ini baju apa ya guys ya Jadi bagi kalian yang sudah tau anime Black Clover Kalian komentar di bawah Dan ini juga ada kekuatan apa juga guys Wow Mungkin ini adalah kekuatan penjaganya ya guys ya Sensei juga gak tau guys ya Dia geleng-geleng kepala Dan coba ganti Sensei kekuatannya Kita akan lihat Wow Ada dragon disini Wih Keren banget ini guys Mantap jiwa Kalau dilihat sekilas ini mirip dengan beberapa add-on Naruto ya guys ya Jadi model-modelnya kayak gitu juga Dan ya oke Kita akan langsung lihat Dan disini juga ada sebuah perli kecil ya guys ya Di pundaknya Sensei Widih Mantap jiwa Mungkin ini kekuatannya siapa? Kalian yang tau? Komentar di bawah guys Dan oke Untuk selanjutnya kita akan langsung tunjukkan pada kalian Caranya kalian tinggal masuk ke bagian sini guys ya Bagian helm-helm Nah Kalian yang bisa berubah kayak gini Kalian klik tahan ya guys ya Dan untuk berubahnya lagi Kalian tinggal buka Dan ganti yang ini lagi Ini perubahan mata yang seperti saringan Yang kata saya tadi itu guys ya Dan untuk di baju-bajunya Disini ada kekuatan kayak naga Kayak anu Itu guys ya Kayak nah ini penyihir es Nah Seperti ini ada di bagian baju-bajunya Dan untuk bagian celananya Itu semuanya ada Jadi bisa kalian cari tau sendiri Setelah kalian download dan pasang add-on ini di Minecraft kalian Dan saat kalian menggunakan add-on ini Jangan lupa aktifkan fitur kreator liburan Dan kemampuan modifikasi tambahan Karena itu perlu ya guys ya Dan di add-on ini juga ada sebuah jurus yang bisa mengaktifkan dinding tanah kayak gini Kalian tinggal klik tahan Maka jadilah dinding tanah seperti ini Itu keren banget ya guys ya Dan oke untuk selanjutnya kita akan langsung ambil beberapa buku disini Karena semua kekuatannya itu bermula dari buku-buku ini guys ya Dan kita akan langsung coba buku yang berwarna hijau dulu Nah ini adalah bukunya Disini ada 4 buku yang dengan kekuatan atau isi yang berbeda ya guys ya Sebenarnya disini ada banyak banget bukunya Namun ada yang isinya sama ya guys ya Jadi saya ambil 4 saja Dan kita akan langsung coba Kalian tinggal klik tahan Nah jika sudah ada tulisan buka Kalian tinggal klik buka saja ya guys ya Klik tahan dulu dan buka Nah wih Ini kok ngebux Kedip-kedip Oke oke Mungkin bukunya ini harus dipisah ya guys ya Nah dan kita akan langsung buka Oh iya bener Jadi kalian tidak boleh pegang bukunya secara bersamaan Kalian harus pisah ya guys ya Dari buku-buku ini ada beberapa kekuatan-kekuatan yang sangat keren dan dasyat banget Jadi kalian bisa menggunakan kekuatan ini untuk mengalahkan musuh-musuh yang ada di depan kalian Dan ini adalah kekuatan Tornado Kita akan coba kemana Wih Sensei ini pegang pedang apa guys Wih Mantap jiwa Wih Kayak gini pedangnya Wih Keren banget guys Wih Dan semua pedang-pedang ini juga dari buku Cara mendapatkannya dari buku Dan oke kita akan langsung klik tahan Wih Ada seribu serangan kunai Wih Serangan kunai Dan disini juga ada sebuah bulan Klik tahan dan Wow Jadi hanya dari satu buku saja kita bisa mendapatkan kekuatan yang keren dan berbeda-beda Dan disini juga ada Oh Ini Bebek Oh Bisa di-ride guys Bisa dinaikin dan kita coba naikin Wih Keren Wih Guys Cepat guys Dan kita langsung berjalan Wih Mantap jiwa Ini gak bisa terbang ya Kita coba Apa ini tulisannya Kita klik-klik gak bisa Kita coba Ngadep ke atas Ngadep ke atas Oh Bisa guys Ya bisa terbang Jadi kalian harus menghadap ke atas Untuk bisa terbang dengan bebek ini guys Wih Mantap jiwa Ini kekuatannya siapa ya guys ya Kalian bisa komentar Jika tahu Dan kita akan langsung coba lagi Ini adalah kekuatan cakra mungkin Cakra yang menyelimuti tubuh kita ya guys ya Seperti inilah dia tampilannya Namun ini beneran cakra atau bukan Kalian bisa komentar ya guys ya Di bawah Yang jelas ini pasti bukan cakra namanya Dan ini ada Kekuatan bom Deidara Oh no Ini bom Apalagi Wih Mantap jiwa Keren-keren banget disini kuatannya ya guys ya Jadi anime Black Clover Baik kalian yang sudah nonton Itu seru gak guys Kalau seru gue mau nonton juga Karena gue juga pencinta anime-anime ya guys ya Yang super-super keren Dan itu saja kita akan langsung coba Buku yang berwarna merah ini Ini adalah bukunya siapa Dan disini kuatannya kekuatan api lah ya guys ya Kalau kayak gini tampilannya Dan kita akan langsung coba Kekuatan ini ada Wih 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 Tangannya Tenos ada Wih Kekuatan Deidara ada Mantap sekali Dan disini ada kekuatan apa Jadi untuk kekuatan serangannya Kalian tinggal klik Tahan saja ya guys ya Dan untuk buku yang merah ini Kekuatan atau Selimut Hmm Cakranya ini Warnanya merah juga Seperti ini guys ya Atau oren-oren lah Kayak gini Dan Shin-Shin sekarang berubah jadi siapa guys Wuh Dan oke Kita akan langsung coba Kekuatan ini Kepada siapa ya Kita akan cari musuh dulu yang ada disana Dan kita coba Klik tahan Jurus puting beliung Wur Wow Dan kita coba jurus ini Ini jurus apa L Gak kena Dan ini jurus apa Wih Kita akan coba cari musuh yang lebih banyak Oh iya disini Kita akan langsung klik tahan Wih keren guys L Wuh Gak kena Dan kita akan langsung gunakan serangan seperti ini saja Kita akan berubah menjadi seperti ini Dan menyerang musuh Del Del Wow Dan ya Hajar kau Del Oke Koit guys Tiga kali hit Langsung koit musuhnya ya guys ya Dan jadi dari dekat tampilannya ini seperti ini guys ya Nah Jika kalian menggunakan kekuatan sayap tangan ini Seperti ini ya guys ya Tampilannya dari belakang Dari dekat kayak gitu Dan oke Yang terus lanjutnya Kita akan langsung mencoba mengambil buku yang berwarna biru ini guys Nah ini sudah buku yang ketiga ya guys ya Kalian klik tahan lalu buka Dan disini ada 6 kekuatan guys Disini ada naganya juga Wih Ada naganya guys Wih keren banget Ini pasti kekuatan cakranya ini berwarna biru ya guys ya Dan disini ada kekuatan apa lagi ini Wow Wow Gak kelihatan Dan kita akan langsung coba lagi kekuatan yang tadi Wih Kekuatan apa ini guys Dan ini cakranya kan Berwarna biru guys Ini adalah cakra yang berwarna biru Kalau saya salah menyebutkan nama Kalau bukan cakra Kalian bisa komentar di bawah ya guys ya Karena saya emang gak tau ini anime Black Clover Belum pernah nonton Dan Oke Kita akan langsung coba lagi kekuatan naganya Wih Coba kekuatan naganya Kita akan lihat Nah Wuh Guys Ini dia naganya seperti ini guys Wuh Besar banget guys ya Namun ini kok Cepet-cepet ngilang ya guys ya Apa ini nge-bugs atau gimana Gue gak paham Dan ini ada kekuatan tinju Wih Keren Keren banget guys Dan disini ada kekuatan apa lagi Kita akan langsung coba kepada musuh Wih Ini seperti Apa itu guys ya Seperti tombak Mantap Jiwa Dan untuk selanjutnya Atau yang terakhir Yang kita akan review Ini adalah buku yang keempat Dan ini buku ini Isinya cuma Sword semua ya guys ya Dan kita akan langsung tunjukkan Swordnya pada kalian Seperti apa tampilannya Dan ya Kita akan langsung ambil Ada 3 sword disini Dan tampilannya Seperti ini guys Widih 3D guys ya Swordnya sudah 3D Dan itu Keren banget Tampilannya ini Seperti ini Sword ini bisa kalian gunakan Untuk menyerang juga ya guys ya Caranya Kalian tinggal klik tahan Kalau yang ini gak bisa untuk nyerang Gak bisa nyerang jarak jauh Dan sword yang ini juga Gak bisa untuk nyerang jarak jauh ya guys ya Yang bisa nyerang jarak jauh Cuma 1 sword yang berwarna biru tadi itu Nah kita akan ambil lagi swordnya Kalian bisa ambil disini juga Nah kayak gini Kita akan langsung gunakan sword ini Untuk menyerang Saitama Shinshi Kalian klik tahan Dan Kaya gitu guys Dan oke guys Kayanya segitu saja video dari saya kali ini Jika ada pertanyaan Requestan atau bahkan kritikan Jangan suka silahkan tinggalkan komentar Di bawah ini Saya Sinkmaster Dan juga saya Sintamaksin Sinkmon Pamin Sampai jumpa lagi di next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax